Intro Merawat anak berkebutuhan khusus butuh perjuangan Itulah yang dirasakan saudara oleh seorang ibu di Jakarta Selatan Yang pantang menyerah, merawat dan membesarkan putri semata wayangnya Berikut kisah ibu Nami Ramonda dalam Pantang Menyerah Dari sekian banyak ibu di dunia Monda salah satu ibu yang terpilih mendapatkan anugerah spesial Ia dianugerahi anak istimewa, Aurora namanya Yang didiagnosi sakit kraniosinostosis Atau ubun-ubun tertutup sejak lahir Yang mengakibatkan tumbuh kembangnya terhambat Diagnosinya ternyata banyak Kayak atrofi, atrofi itu penciutan otak Terus ada mikrosefali karena bentuk kepalanya kecil Dan dengan ubun-ubun tertutup itu kita namakan kraniosinostosis Dan jadinya dia delay perkembangannya Meskipun terpuruk dan merasakan kesedihan yang mendalam Monda dan suami tidak putus asa Mereka bangkit dan bertekad membesarkan anak mereka dengan semangat dan penuh cinta Terus kan nangis di kamar, mama selalu datang gitu Mama juga dulu udah kayak gitu Tapi mama kuat gitu-gitu sih Lebih ke Dan suami, dan suami selalu support aku banget Yaudah kita jalanin ini anugerah yang gak akan ada gantinya juga Dan aku juga kita berdua selalu mama selalu ngomong Orang-orang tua kita selalu ngomong Kita tuh orang tertilih Sejak dini beragam simulasi terapi kerap mereka lakukan Hasilnya Aurora berkembang pesat Ia aktif dan percaya diri Kemampuan spastik dan motoriknya perlahan meningkat Lelah dan kehilangan semangat tentu pernah ia rasakan Namun hal itu tidak menyerutkan langkahnya Untuk memberikan yang terbaik Bagi putri semata wayangnya Paling kecil menurut yang lain Tapi menurut aku tuh luar biasa Itu adalah tangannya sudah banyak terbuka Tadinya tuh mengepal terus Itu spastiknya kan dari sipinya Terus seimbangannya sudah mulai Mulai dia latih sih gitu Jadi kita juga ada asesmen terus sama fisioterapinya Support positif yang ia dapatkan Membuatnya kembali menyebarkan aura positif Bagi orang tua dengan anak berkebutuhan khusus lainnya Perjuangan hidupnya menginspirasi Ami Monda juga pantang menyerah Jadi fokus ke solusi Tidak berlarut-larut dengan masalah tumbuh kembangnya aurora Bisa melihat senyum aurora setiap hari Alasan terbesar Monda terus bersemangat Merawat anak istimewanya ini Tentu butuh kegigihan dan perjuangan Tanpa lelah dan tanpa henti Menurut aku ya kamu sehat aja Kita tuh udah bangga Kita udah bangga sih apapun yang Perkembangan sekecil apapun tuh kita bangga Saudara tetaplah bersama kami di Liputan Amsiang Kami akan segera kembali usai jeda Terima kasih Terima kasih telah menonton!